Intro Gugus tugas COVID-19 Pemkap Batubara bersama dengan TNI dan Polri melakukan patroli secara besar-besaran dan membubarkan kerumunan massa dalam rangka pengamanan jelang malam pergantian tahun. Tidak hanya masyarakat biasa, pembubaran kerumunan massa juga dilakukan di kafe yang diduga milik oknum anggota dewan dan penjabat Pemkap Batubara. Bupati Batubara Zahir mengatakan, tim Gugus tugas Pemkap Batubara bersama dengan Kapolres juga TNI melakukan patroli untuk membubarkan kerumunan massa dan juga mengawal maklumat Kapolri yang melarang warga untuk merayakan malam tahun baru secara berkerumun agar tidak muncul kluster baru penularan wabah COVID-19. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan, patroli sekala besar melibatkan 150 personil gabungan terdiri dari unsur TNI dan Polri juga Satpo PP dan tim Gugus tugas dan sekaligus menjaga malam pergantian tahun agar tetap aman dan kondusif. Tugas ini melakukan patroli, melihat keadaan masyarakat di Kabupaten Batubara termasuk kegiatan-kegiatan di malam tahun baru ini kalau ada kegiatan yang sifatnya dapat mengeluarkan kluster baru maka itu kita akan melakukan tindakan. Pada hari ini di malam tahun baru kami melakukan apel kesiapan pengamanan malam tahun baru yang mana kami libatkan personali dari TNI, Gantung TNI dari Kabupaten 126 dan Polres serta Pemkap Batubara, Satpo PP dan dinas hubungan yang berjumlah lebih kurang 50 orang yang mana ini kegiatan adalah patroli bersama untuk melakukan kegiatan memantau situasi wilayah Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!